Oke, dunia pendidikan tentu mengenal sosok Malalai Yosafzai yang merupakan aktivis muda yang sangat memperjuangkan hak wanita, terutama pendidikan. Dan baru-baru ini ia mengunjungi Nigeria untuk mendukung upaya pembebasan siswi yang diculik. Bagi beberapa negara, pendidikan memang menjadi salah satu hal yang cukup sulit untuk didapat. Hal inilah yang coba diperjuangkan seorang remaja asal Pakistan bernama Malala. Belum lama ini, gadis berusia 17 tahun tersebut mengunjungi Nigeria untuk memberikan dukungan terhadap upaya pembebasan ratusan siswi sekolah menengah atas yang diculik sekelompok teroris pada April 2014 lalu. Ganes bernama lengkap Malala Yosafzai ini, merupakan salah satu aktivis muda Pakistan. yang cukup lantang memperjuangkan hak-hak pendidikan, khususnya bagi anak-anak perempuan di negaranya. Namanya mulai dikenal ketika menjadi korban penembakan kelompok ekstrim Taliban saat menyuarakan haknya untuk bersekolah pada Oktober 2012 lalu. Kejadian tersebut sontak menjadi sorotan banyak pihak. Mereka mengecam tindakan yang telah dialami Malala, yang pada saat itu tertembak di bagian kepalanya. Setelah menjalani perawatan intensif berbulan-bulan, Malala pun akhirnya kembali pulih dan menyuarakan kembali apa yang sedang ia berjuangkan. Pada Juli 2013, Malala yang saat itu berusia 16 tahun mendapat kehormatan untuk berbicara langsung di hadapan Dewan PBB. Tak hanya itu saja, beberapa selebriti dunia seperti Selena Gomez, Cliff Owen, Edward Norton, Orlando Bloom, serta sejumlah nama lainnya pun menaruh simpati pada perjuangan Malala. Mereka ikut berpartisipasi dalam sebuah video kampanye bertajuk We Are Silent yang digagas oleh lembaga sosial Free The Children dan Malala Fund. Wah, keren banget Malala itu ya. Suatu yang luar biasa, perempuan masih muda. Banget. Saya merinding. Bahkan bukan kita karena memang sudah diakui sama UN juga, terus juga majalah juga memberikan dia label sebagai salah satu seratus orang yang berpengaruh di dunia, karena memang apa yang dia lakukan itu dekat banget sama kehidupan orang-orang gitu. Maksudnya dia mengalami hal yang sama dan sekarang dia peduli sama perempuan-perempuan, anak-anak sekolah yang di Nigeria, yang bahkan sekolah aja gak boleh mereka diculikkan sama kelompok. Karena dia sadar banget bahwa pentingnya pendidikan bukan cuma untuk diri mereka sendiri, tapi bisa mengubah dunia itu yang terpenting. Dan yang terlebih lagi yang dilakukan Malala ini menjadi apa, menjadi sebuah inspirasi bukan hanya di orang-orang sekitar dia, bahkan seluruh dunia ya. Ini bukan menjadi isu sosial lagi, tapi menjadi kewajiban untuk kita. Ayo dong, seorang Malala yang masih umurnya di bawah 20 tahun aja bisa. Salud ya. Salud, mudah-mudahan ada Malala-Malala selanjutnya. Bukan cuma Malala aja, bukan cuma dari Pakistan aja, tapi dari Indonesia juga banyak banget. Nah,